Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, rempah-rempah Nusantara yang menjadi primadona dunia pada masa lalu kini mulai bersinar lagi berkat usaha petani rempah dan UKM yang difasilitasi pemerintah dan BUMN untuk akses pasar nasional maupun internasional. Upaya menghidupkan kembali rempah-rempah Nusantara ini juga didukung oleh pemerintah Kanada yang selama ini ikut memperkuat pembangunan ekonomi lokal di 28 kabupaten di Indonesia. Rempah-rempah Nusantara mulai bersinar lagi di pasar dunia seperti tergambar dalam temu bisnis nasional dan ekspor rempah yang mempertemukan petani rempah lokal dan UKM dari Sulawesi dengan pembeli domestik besar di Jakarta Pekan ini. Sejumlah petani rempah mengaku sudah menikmati harga yang lebih baik setelah pemerintah dan BUMN seperti PT Sarinah memfasilitasi akses langsung dengan bayar besar dari dalam maupun luar negeri. Demikian pula dukungan modal yang sangat membantu petani rempah menjaga kelangsungan produksi. mempunyakan kami dari petani hanya melakukan penjualan ke pedagang pengumpul seterusnya itu nanti pedagang pengumpul yang melakukan ekspor. Tapi sekarang kami bisa diberikan peluang untuk kami langsung berhubungan dengan pihak Sarinah langsung diekspor hasil komunitas kami. Jadi dengan adanya posibilitas ini, saya kira keuntungan pada petani ya. Untuk pembiaran orang-orang, kalau kita tidak biar orang-orang ini, apa lagi kita dapat barangnya. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menyatakan pemerintah terus membuka akses pasar produk asli Indonesia, baik melalui perjanjian perdagangan dengan negara lain, maupun melalui atase perdagangan dan pusat promosi perdagangan yang sudah ada di sejumlah negara. Wamendak berharap pelaku usaha termasuk UKM Rempah bisa bersinergi untuk memanfaatkan peluang yang telah dibuka. Sementara Direktur Program Kerjasama Indonesia-Kanada, Peter Walton menyatakan pemerintah Kanada siap mendukung permodalan UKM dan petani komoditas di Indonesia untuk memperkuat pembangunan ekonomi lokal. Ini adalah yang sudah bisa mengutilisasi produk-produk kita, makanan-makanan kita, spices kita, minuman kita, apapun yang kita punya. Dan ini membuka potensi untuk kerjasama dengan banyak kalangan, banyak negara, memasuk dengan Kanada. Dan tentunya dengan negara-negara. Indonesia saat ini tercatat sebagai negara penghasil rempah kelima terbesar dunia setelah India, Ethiopia, Bangladesh, dan Turki. Produksi rempah-rempah di Indonesia mencapai 191 ribu ton pada 2020. Selain sebagai produsen terbesar kelima, Indonesia juga menjadi salah satu pemasok rempah-rempah terbesar ke sembilan dunia pada tahun 2020 dengan nilai sekitar 1,2 miliar dolar Amerika. Dari Jakarta, Sofial Mahmud, Alan Indra, Metro TV.